Puluhan mahasiswa Universitas Jambi melakukan unjuk rasa menuntut pihak Rektorat Universitas Jambi untuk memecat oknum dosen Porkes yang melakukan pemukulan terhadap mahasiswa penyandang disabilitas. Puluhan mahasiswa unja itu menggelar aksi unjuk rasa di depan rumah rektor pada selasa 20 Desember. Dalam hal ini, mahasiswa menuntut agar oknum dosen berinisial DI untuk dipecat. Zikri salah satu mahasiswa mengungkapkan rasa kecewa atas respon rektor Universitas Jambi yang tidak memberi ketegasan atas aksi kekerasan yang dialami Atur Widodo. Bahkan sampai saat ini, unja belum memberi skorsing kepada pelaku, bahkan pelaku masih aktif mengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ada pun tuntutan yang diinginkan para demonstran, mereka ingin rektor memberi statement secara langsung dan meminta pemecatan pelaku tersebut dan meminta pihak kepolisian menahan pelaku. Zikri juga menyampaikan bahwa tindakan kekerasan ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh pelaku, namun sudah berkali-kali. Zikri juga menyampaikan bahwa korban sempat menerima surat tidak resmi dari Kaprodi untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal dan melakukan aksi unjuk rasa sampai pelaku mendapatkan hukuman dan pemecatan dari unja. Seperti apa terhadapannya nanti? Kami sebenarnya kecewa dengan pihak Puntas Jambi yang mana kami meminta ketegasan dalam artian pemberian sanksi ataupun tidak akan tegas statement dari Pak Rektor dan nyatanya kita tidak mendapatkan hari ini pernyataan tegas tersebut. Bahkan ternyata dosen ini pun belum di skorsing sampai hari ini dan masih aktif mengajar di FKP Portas Puntas Jambi. Nah tentunya kita sama-sama kecewa. Untuk kawan-kawan media mungkin harus dicatat bahwa ini bukan pertama kali yang dilakukan oleh si pelaku yang mana ini sudah dilakukan sebanyak tiga kali. Dan perlu kawan-kawan media ketahui bahwa perlu diingat bahwa korban ini dipukul bukan hanya sekali tapi sebanyak tiga kali. Dari mulai kepala, perut, kaki, tangan sampai tangannya yang buntung di sebelah kiri itu pun disepak oleh dokok-kawan dosen ini. Nah ini pun merupakan hal yang tidak pantas untuk kawan-kawan disabilitas. Untuk kita ketahui, kawan-kawan. Nah kemudian belum lagi intervensi dari pihak kampus yang mana adakah prodi yang memberikan surat yang tidak berkom untuk melakukan klarifikasi kemarin hari Senin sehingga kebetulan korban berkonsultasi kepada saya. Saya sampaikan jangan datang karena hanya akan ditekan oleh pihak kampus. Dan hari ini kita melihat bagaimana pihak kampus mencoba untuk mengintervensi hukumnya dalam artian pihak kampus menginginkan penyelesaiannya secara kekeluargaan. Fazil, Cek TV, melaporkan.